Hai Oke Pak Iya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh Pak Daca selamat sekali ketemu Bapak Iya apa kabar Pak Darno Alhamdulillah sehat pada cak ya iya terima kasih Alhamdulillah kita dipertemukan dengan teknologi ini ya Pak saya eh apa namanya ini kan kemarin kita melaksanakan pembelajaran tentang coaching Pak nah ini kira-kira Bapak sudah punya rencana belum ini tentang pelaksanaan coaching itu ya Pak tujuan kita hari ini saya ingin Pak ingin memantapkan coaching saya nanti di sekolah binaan Pak ya ya di sekolah binaan baik meng-coaching kepala sekolah maupun guru itu Pak tujuan saya nanti ya itu berarti bagian dari pengembangan kita ya Pak sebagai pengawal pengembangan diri kemudian kira-kira Bapak ini sudah punya bekal apa ini Pak kira-kira itu Pak iya Alhamdulillah Pak dengan ilmu yang diberikan dari pelatihan-pelatihan termasuk hari ini juga dah dulu-dulunya pernah coaching cepat ya udah ya Alhamdulillah bisa Pak gitu tapi ingin meningkatkan lagi Pak supaya tidak apa ya tidak ragu-ragu dalam meng-coach mengalahkan coaching di sekolah binaan Pak iya 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 bekal yang sudah dinyanyai oleh Pak yang pernah untuk coaching ini kira-kira apa Pak Alhamdulillah Pak ya di praktek-praktek dari buku-buku dari video kemudian dilatih juga dari teman-teman latihan seperti ini Pak ada 3-4 kali itu Pak ya seringnya Alhamdulillah Pak gitu terapkan cuma ingin meningkatkan lagi Pak gitu Pak lewat ya Pak Darno sudah punya pengalaman kemudian ini yang menjadi sekolah sasaran yang untuk di coaching itu seperti apa Pak ya Pak nanti saya tugas di wilayah Bogor Pak di jasinga Pak nanti saya mungkin sampel ya nanti negeri satu kemudian swasta satu Pak gitu jadi kalau boleh saya pertegas lagi yang akan di coaching itu kira-kira sekolah yang punya identifikasi seperti apa itu Pak oh iya sekolah negeri nanti perwakilan dari SMP Negeri 1 jasinga itu sekolah besar Pak sekolah besar cukup kompleks jumlah tenaga pendidiknya sekitar lima puluhan kemudian permasalahan juga kompleks yang satu lagi saya ambil dari sekolah swasta Pak nanti yang sekolahnya kecil yang keterbatasan sumber sumber daya ya sumber daya termasuk SDM nya kemudian pembiayaan dan sebagainya gitu ya tapi nanti akan saya bandingkan aja antara sekolah yang sudah besar gitu dengan sekolah yang kecil gitu Pak seperti itu oh iya jadi ini mah udah bagus ya udah ada pembandingnya ini luar biasa ini kemudian rencana aksi kira-kira kapan itu Pak untuk dua sekolah tersebut iya Pak nanti untuk sekolah yang besar akan saya laksanakan sekitar bulan ini Pak ya di akhir bulan September ini kemudian sama yang yang sekolah kecil juga nanti ada di akhir September ya atau awal November gitu ya karena dijadwalkan itu Pak seperti itu Pak iya 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 ini kan udah jelas ada dua sekolah yang sangat-sangat berbeda ya Pak mungkin nanti apa namanya untuk pengembangan diri Bapak itu sendiri berarti harus mempunyai dua kemampuan itu ya Pak iya Pak benar iya iya benar Pak nanti sekolah yang besar itu nanti dengan apa ya dengan gurunya Pak PNS nya banyak kemudian kan sekolah itu ingin mengembangkan lagi Pak ya mengembangkan dirinya tapi juga tidak sedikit guru-gurunya yang dalam tanda kutip malas gitu ya walaupun sudah pegawai negeri gitu kemudian yang sekolah kecil ini meski SDM nya kecil dan rendah terbatas tapi masa kita nggak bisa sih bangkit dari bangkit dari keterburukan gitu ya seperti itu Pak jadi penasaran nih Pak ada dua sekolah nih Pak yang akan di coaching nanti kalau dilihat dari sisi muridnya yang sebagai sasarannya itu kira-kira seperti apa Pak kedua sekolah ini ya berbeda Pak yang sekolah besar itu ada 1.300an muridnya ya tapi dengan jonasi ya dengan jonasi tidak ada seleksi tapi umumnya yang berprestasi masuk ke negeri siswanya secara kualitas lebih bagus sedangkan yang satu lagi muridnya sekitar di bawah 100 lah 80an ya kecil sekali memang sisa-sisa yang nggak diterima di negeri atau ya memang sekolah swasta ya Pak ya dengan keterbatasannya gitu cuma nanti harapannya apa ya dengan dengan coaching gitu itu kita bisa berpikir berbasis aset lah ya berbasis apa yang kita miliki kelebihan bukan berbasis kekurangan gitu kesana Pak nanti iya jadi artinya Bapak ini untuk rencana aksinya berarti sudah mempersiapkan dua komposisi pertanyaan-pertanyaan pematik dalam pelaksanaan coachingnya tadi begitu ya Pak ya betul Pak ya kerjasama nanti dengan kepala sekolah dengan guru-guru dengan wakil-wakil kepala sekolah gitu Pak sebagai terakhir Pak ini berarti tanggung jawab Bapak harus melaksanakan rencana aksi sebagai pelaksanaan coaching itu sendiri Pak dan barangkali kita kira-kira untuk menagih nih tanggung jawab Bapak gimana nih Pak bisa nggak nanti Insya Allah Pak nanti saya lakukan komunikasi dulu ya bisa lewat WA atau lewat media yang lain ya nanti dihubungi mudah-mudahan ada waktu luang ya waktu senggang buat Pak kepala sekolah dan guru-gurunya gitu karena kan jumlah gurunya juga banyak ya kalau coaching ini kan individu gitu sehingga nanti perlu-perlu beberapa guru secara pergantian gitu ya ya mungkin nggak selesai sehari ya Pak ya nanti bisa bisa di lain hari lagi gitu ya seperti itu Pak oke Pak Darno pembicaraan kita cukup hangat ini apalagi temanya topiknya ini luar biasa ini menurut saya ya saya memilih satu juga agak susah ini Pak Darno sudah luar biasa ya sebagai saya meng-coach ke Pak Sudarno ini bagus bahkan sepertinya yang terbalik ini saya harus di coaching ini oleh Pak Sudarno gitu ya ya sama Pak terima kasih akhir kata Bapak setelah kita obrolan kita mudah-mudahan manfaatnya amin dan rencana Bapak sebagai rencana pengembangan diri untuk melaksanakan coaching ke sekolah binaan yang dua ini yang cukup jauh berbeda mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik begitu ya Pak amin makasih Pak atas waktunya ya terima kasih saya mohon maaf segala kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam